Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore atau malam teman-teman Nah kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru nih Atau bab baru yaitu ngomongin tentang Operation Expenses atau pengeluaran operasional Nah kemarin kita udah ngomongin tentang Bagaimana mengestimasi Lalu kita membuat yang namanya bagaimana Buat projected income Nah dalam membuat project income kan kita akan Melihat juga terkait dengan Pengeluaran-pengeluaran yang ada Nah kali ini kita akan membuat yang terkait dengan Operasional Expenses atau kita Mengestimasi berapa pengeluaran operasional kita Tapi sebelumnya Kita masuk lebih dalam lagi Kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud Dengan Operasional Expenses Atau pengeluaran operasional Nah pengeluaran expenses Atau operasional expenses atau yang biasa dikenal Dengan OPEX itu adalah Pengeluaran apa saja sih yang dilakukan oleh Sebuah perusahaan ketika sebuah bisnis itu berjalan dengan normal Artinya ketika misalnya oke Dalam menjalankan ke sehari-hari Lalu misalnya operasionalnya gimana Nah itu apa saja yang keluar Misalnya biaya sewa Sewa gedung Habis itu ada inventory atau Persediaan Habis itu ada gaji Ada marketing Atau mungkin biaya-biaya lainnya yang memang Biaya itu harus keluar supaya Bisnis itu tetap berjalan Artinya biaya operasional itu Kalau misalnya biaya tersebut Tidak dikeluarkan Atau tidak dibayarkan Maka akan berefek kepada Kegiatan operasional sehari-hari Nah ketika kita berbicara Tentang operasional Maka kita harus tahu Gimana sih caranya Untuk memanage Atau mengelola Ada dua hal yang harus diperhatikan Ketika kita melakukan Pengelolaan operasional Yang pertama Kita harus tahu gimana sih Cara mengurangi biaya operasional Akan tetapi Itu tidak berefek Kepada kegiatan operasional Karena gini Banyak yang bilang Oh yaudah Kalau misalnya terlalu gede biayanya Kurangin aja operasionalnya Kita bisa mengurangi Tapi permasalahannya Apakah itu akan berefek Pada kinerja perusahaan Atau tidak Kalau misalnya itu akan berefek Pada kinerjaan perusahaan Atau bisnis kita Berarti Dalam memanage Atau mengelola Pengeluaran operasional Kita sudah salah Jangan sampai Kita mengorbankan Kinerja atau Operasional perusahaan Atau bisnis kita Hanya untuk mendapatkan Biaya yang lebih Sedikit Tapi ternyata Hasilnya kurang memuaskan Jadi disini Kita akan melihat Gimana sih Cara untuk Memanage Atau mengelola Dari segi Operasional expenses Atau biaya Pengeluaran operasional Nah Dari sisi operasional ini Mungkin kita sudah Ngomongin berkali-kali Jenis biaya Sama juga di operasional ini Ada dua Yaitu ada fixed cost Ada variable cost Dimana Ketika kita ngomongin Tentang fixed cost Fixed cost itu Teman-teman pasti sudah tahu Dimana biaya itu Adalah biaya yang keluar Setiap bulannya Atau setiap periodenya Yang tetap Yang istilahnya Tidak tergantung Dari jumlah Besaran berapa Unit yang diproduksi Kamu mau produksi Satu unit Sama seribu unit Biayanya tetap Misalnya apa Sewa gedung Kalian mau menggunakan Gedung itu atau enggak Pastikan tetap harus Bayar istilahnya Sewa gedung Sedangkan Kalau variable cost Mungkin teman-teman Sudah sampai ngelotok Terkait dengan ini Variable cost disini Adalah biaya yang Dikeluarkan ketika Besarannya tergantung Dengan jumlah unit Yang terjual Atau yang diproduksi Semakin banyak unit Yang diproduksi Atau terjual Otomatis variable cost Akan makin meningkat Jadi misalnya Kalau yang produksi Satu sama Produksi seribu Itu biasanya Variable cost Akan lebih besar Yang seribu Karena semakin banyak Unit yang dihasilkan Maka variable cost Akan meningkat Nah Ketika kita berbicara Tentang OPEX Proyeksi OPEX Kita harus Melihat dua tadi Ada yang namanya Fixed cost OPEX Ada yang namanya Variable OPEX Jadi ketika berbicara Tentang pengeluaran Harus diperhatikan lagi Mana sih yang masuk Kedalam pengeluaran Terkait dengan Operasional Karena ketika Dalam sebuah bisnis Melakukan semua List pengeluaran Apa saja Itu kan pasti Ada yang namanya Fixed cost Ada yang namanya Variable cost Tapi diingat Apakah ini masuk Kedalam pengeluaran Operasional Atau bukan Disini kalau kita Berbicara tentang Fixed cost Yang terdiri dengan OPEX Atau fix OPEX Itu ada misalnya Adalah gaji Dan sewa gedung Yang artinya Kalau misalnya Ini kita kurangi Ini kita hilangkan Akan berpengaruh Terhadap Kinerja perusahaan Akan berpengaruh Terhadap Operasional perusahaan Nah Jadi harus Dilingat lagi Bahwa Fixed OPEX Ini adalah Biaya-biaya Yang keluar Secara tetap Dan akan mempengaruhi Kegiatan operasional perusahaan Sama dengan Variable OPEX Itu berarti Adalah Biaya-biaya Biaya yang memang dikeluarkan Secara variable Secara tidak tetap Akan tetapi Kalau misalnya itu Akan berpengaruh terhadap Operasionalnya perusahaan Nah disini ada contohnya Ada dari segi marketing Kalian mengeluarkan biaya Untuk marketing Kalau misalnya Memang tidak dikeluarkan Otomatis akan berefek Kepada nanti Penjualan dan yang lainnya Operasionalnya juga Akan terganggu Gitu Nah Ketika berbicara Tentang operational expenses Itu akan dibagi Menjadi tiga Ada office expenses Ada compensation and payroll expenses Ada sales and marketing expenses Dimana masing-masing Ini pasti ada fixed cost-nya Ada variable cost-nya Cuman Untuk lebih gampangnya Kita ngomongin tentang Office expenses Atau pengeluaran kantor Mungkin teman-teman akan Kira-kira pengeluaran kantorku Apa aja ya Nah disini Contoh pengeluaran kantor Itu adalah misalnya Biaya Alat tulis Terus mungkin Biaya terkait dengan Administrasi Administrasi yang berkaitan Dengan di ofisnya Seperti apa Itu adalah pengeluaran Dari sisi ofis Sedangkan Compensation and payroll Expenses Itu adalah Kaitannya dengan gaji Habis itu tunjangan Habis itu bonus Bagi karyawan kalian Ingat Kalau kalian ingin Menembuat sebuah Bisnis yang baik Jangan melupakan Tentang kesejahteraan Karyawan Kalau misalnya Kalian tidak memisahkan Atau tidak menyisihkan Untuk compensation and payroll Expenses Atau dari segi SDM nya Jangan harap Bahwa karyawan akan Bekerja semaksimal mungkin Jadi perlu Diingat Kita perlu Memerhatikan Berapa sih Bagian untuk Si karyawan ini Untuk SDM kita Dan yang terakhir Yang tidak kalah penting Dari segi operasional Adalah Sales and marketing Expenses Disini berkaitan Dengan bagaimana Kalian memasarkan Bagaimana Kalian mengenalkan Produk kalian kepada Konsumen Bagaimana caranya Supaya konsumen Tahu bahwa Produk kalian itu ada Nah ini juga Harus dipisahkan lagi Variable cost nya apa Fixed cost nya apa Dan ini akan Berefek kepada Kegiatan operasional Perusahaan Selain itu juga Harus diperhatikan lagi Bahwa ada yang Namanya Operasional Dan non-operasional Expenses Bedanya apa Non-operasional Expenses ini Adalah sebuah Pengeluaran Yang tidak akan Berefek Terhadap Bisnis intinya Perusahaan Misalnya Oh kalau misalnya Tak hilangin Ini tidak akan Ngefek Tetap Kegiatan Operasional nya Tidak akan Berefek Kepada Produksi saya Kasarannya Gitu Mungkin dari segi Biaya Kasarannya Mungkin biaya Alat tulis Yang tadi mungkin Di office expenses Tapi alat tulis ini Apakah berpengaruh Terhadap Produksi atau tidak Kalau misalnya Tidak berpengaruh Berarti tidak masuk Kedalam operasional Jadi kita Dalam memilah-milah Biaya-biaya operasional Itu harus benar-benar tahu Kira-kira biaya Mana saja Akan berefek Atau tidak Kalau misalnya Tidak berefek Berarti bisa kita Kurangin nih Akan masuk yang namanya Non-operating expenses Gitu Sedangkan Operating sudah jelas Ini akan berkaitan Dengan kegiatan Operasionalnya Perusahaan Kalau ini Bergeser sedikit Atau berubah Maka akan Ngefek juga nih Pada kegiatannya Operasional Perusahaan Dan ini Akan berkaitan Dengan kegiatan Sehari-harinya Perusahaan Atau bisnis kita Oke Sampai disini dulu Untuk sebab kali ini Kita lanjut ke sebab berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya